selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin menanyakan bahwa ada satu hadis yang mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat apakah sama lebih besar dosanya daripada berzina apakah ini sohid Pak Ustaz terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkataan tersebut benar sekali Pak kenapa? karena para ulama semua sepakat bahwa orang yang melakukan zina itu tidak kafir kecuali kalau dia mempunyai keyakinan bahwa zina itu halal sementara para ulama berbeda pendapat apakah orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak ya itu menunjukkan betapa sholat masalah yang sangat agung sekali yang kedua bahwa kata Ibn Qayyim meninggalkan perintah lebih berat daripada melakukan larangan sholat itu perintah sedangkan zina itu larangan ya buktinya kata Imam Ibn Qayyim iblis meninggalkan meninggalkan perintah untuk sujud sedangkan Adam adalah melanggar larangan untuk jangan makan tapi ternyata ya Allah menerima taubatnya Adam sementara Iblis tidak mau taubat kepada Allah karena menunjukkan kata beliau bahwa orang yang meninggalkan perintah itu biasanya karena kesombongan sedangkan orang yang melakukan larangan biasanya terdorong oleh syahawat ya maka dari itu Bapak Allah bahwa ucapan orang tersebut bahwa yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat lebih berat daripada bersina betul tapi jangan dijadikan alasan oh kalau begitu orang yang berzina ringan dong tidak kita katakan zina itu berat dosanya ya sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya maka kewajiban kita adalah untuk memahamkan kepada umat Islam kepada mereka bahwa bukan perbandingan seperti ini memang betul tapi masalahnya adalah ini perbandingan diantara dua yang berat yang lebih berat zina berat meninggalkan sholat berat tapi dari diantara dua yang berat itu mana yang paling berat ada pun kemudian memahami perbandingan seperti itu kemudian untuk menganggap remeh perzinaan ini jangan sampai kita pahami demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan silahkan begini Ustaz ada ini ada hadis ini dari vaksinan tirimidi ya iya silahkan pak ini yang 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 saya tanyakan maksudnya meninggalkan semua sholat atau mungkin sholat yang ada sholat yang bolong-bolong atau bagaimana tolong di jahatkan begitu saja terima kasih ya terima kasih bapak memang para ulema sendiri pak berbeda pendapat memahami hadis tersebut siapa yang meninggalkan sholat maka ia telah kafir imam ahmad memahami kata-kata siapa yang meninggalkannya mutlak walaupun meninggalkannya hanya sekali iya berarti dia kafir menurut imam ahmad begitu sementara syekhul islam berkata kata-kata siapa yang meninggalkannya menunjukkan meninggalkan secara sempurna artinya seluruhnya sebab kalau ada orang yang masih melakukannya sebagian meninggalkan sebagian tidak dikatakan meninggalkan dikatakan meninggalkan itu kalau ia tinggalkan seluruhnya secara sempurna maka inilah yang dikatakan dia dalam masuk dalam hadis tersebut siapa yang meninggalkannya maka ia kafir artinya meninggalkan sholat sama sekali tidak mau dia meletakkan jidatnya kepada Allah tidak mau ia sujud kepada robnya dan penciptanya ini menunjukkan akan kesombongan orang tersebut maka dari itu ini pak ya apa namanya pemahaman apa yang dimaksud dengan meninggalkannya saya lebih contoh kepada pendapat yang kedua Wallahu'ala halo assalamualaikum ini ustad mau nanya misalnya kalau kita sedekah itu berharap pahala dari Allah dan berharap rezeki dari Allah itu boleh gak atau gak misalnya suat tahajud gitu berharap pahala dari Allah dan doa-doa kita hajat kita terkabul itu boleh gak ya iya baik iya udah gitu aja ustad baik terima kasih pak rama walaikumsalam pertama bedakan antara doa dan niat ya kalau berdoa maka kita berdoa kepada Allah sesuai dengan apa yang kita inginkan silahkan karena memang itu tempat meminta adapun niat usahakan semaksimal mungkin niat itu hanya karena Allah saja jangan dicampuri niat-niat mengharapkan dunia ya kenapa demikian karena Rasulullah s.a.w. sabda siapa yang niatnya benar-benar akhirat ya kata Rasulullah Allah akan kokohkan urusannya Allah akan jadikan kekayaan di hatinya dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan terhina di matanya demikian pula Ibn al-Bilbar dalam kitab juga disebutkan dalam laki-laki berkata ya Rasulullah bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah orang yang berperang dia mengharapkan dua yang pertama pahala yang kedua pujian atau sebutan manusia apa yang dia dapatkan ya Rasulullah kata Rasulullah dia tidak mendapatkan apapun juga oleh kentul Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wa Naba'ir mengatakan orang yang berhaji niatnya dua niat haji karena Allah dan niat dunia dilihat mana yang paling lebih dominan kalau ternyata niat dunia yang dominan maka ia mendapat dosa kalau ternyata niat haji karena Allahnya itu yang lebih dominan dia yang dapat pahala tapi kalau ternyata seimbang kata beliau tasakopo maka saling berguguran tidak dapat dosa tidak dapat pahala ya demikian Wallahu'ala mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat selamat menikmati 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 selamat menikmati